Pusaya Rapat Paripurna Penderita Tanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara atau KUAPTAS-APDD Jomber 2018, Bupati Faida menyampaikan bahwa tidak ada pergeseran anggaran dalam KUAPTAS-APDD tersebut, termasuk tambahan honor guru tidak tetap atau JTC yang telah diterjuangkan oleh DPRD. Namun secara teknis, usulan para wakil rakyat tersebut akan dimasukkan dalam program pendudukan gratis atau PPG. Sebab di Kabupaten Jomber, faktor pendudukan mendapatkan alokasi anggaran 31% dari jumlah total 3,6 terlihat rupiah atau JTC Jomber. Ini boleh saya sampaikan bahwa kuncinya adalah pendataan. Karena kenyatanya untuk GOS 15% itu bisa digunakan untuk memberikan honor KTT ini, nyatanya belum maksimal. Kita juga punya anggaran dari program pendidikan gratis melalui HPB di Kabupaten Jomber yang 25%-nya itu melalui Pergub. Itu pun masih bisa dirubah. Itu pun masih belum digunakan secara maksimal. Dan sekarang masih ada lagi anggaran 6 miliar di Dinas Pendidikan untuk GTT-BTT yang tidak bisa diakomodir oleh KUAPTAS-MIA. Dalam pelaksanaannya, honor GTT akan dibagi secara profesional atau sesuai dengan masa pengabdian baik GTT di SD maupun di SMP negeri. Dari Jomber BKA, Jomber 1 TV melaporkan.